Al-Fatiha Kata-kata yang aku terang, orang Arab rin, orang Arab apa rin Itu di rumah itu cukup untuk untuk menyusui Yang apa susunnya kata Biar sanggup aduh Jadi makanya untuk 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 sehat Otomatis perlu perlengkapan Betul apa, air minum Kalau aku agar lesu atau agar ngelak Orang-orang itu sudah mempunyai susunnya untuk Begitu juga tentang kambing Maksudnya ketika Nabi Nye Delik dan putih Sur, itu putranya Abu Bakar Jadi Asmaq binti Abu Bakar Jadi Abduwah bin Abu Bakar Itu dengan menghubungkan untuk 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 menghubungkan untuk untuk Menangkah untuk Nabi itu butuh asupan Yang berupa susun untuk 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 Bagaimana Makanya Nabi ketika ini perjalanan butuh satu keramat Beliau lewat ketemu Umid Makbat Umid Makbat itu orang yang kangen lah mereka mendukung susunya mendapatkan medal kemudian susunya ramad itu nabi liwat tapi aku ingin ditukuh secara jawa, aku ingin ditukuh susunya mendukung terus dari orang itu susu ini sudah lama tidak keluh terus ditinggalin nabi, didungani, terus bancar, itu sangat berarti bagi orang Arab, yang menurut padang, pasti jadi kalau kamu bayangkan seperti ini kalau kamu bayangkan sumur kalau orang jawa, kalau orang Arab orang jawa, orang jawa, orang orang ada, caranya mikir tidak ada anggil temankan dan ini tapi ini malah enak saya ada mobil, seorang mobil ini sewangus, di dalam warung, di rumah, di rumah, di rumah, di rumah baru kerokokan, di jamak sholat baru bengak-bengak jadi ini tidak ada, tapi ini tidak ada, tapi dulu itu sangat berarti orang itu sangat berarti, tidak ada yang susunya lebih kata tidak ada yang berarti kalau itu berjalanan, tidak ada yang tukunya, tukunya, tukunya yang lagi tidak ada yang susunya kata karena susunya tidak membutuhi itu masalah besar karena itu kehidupan, susu bagi orang Arab itu apa? kehidupan tidak ada yang berarti, tidak ada yang tidak ada yang berarti tidak ada yang berarti jadi khas iya susu jari-jari umi makbad aku randuwi simpanan beras mudus kudewis rataun apa metu napa susu ini panagra mokon ingali sop nabi lasatin waring mudus filpati dalam umah kotolaf akan teman-teman ngerepotnya haingsat apa al-juhdu keriputan anir rokyati saking pangunan itu lho mudus kuru-kuru potongannya rata umangan susunya ya kempes artinya raso diperah, raso apa? diperah pastak dana mokong izini sop pastak dana mokong jalu izin sop kanji nabi pastak dana mokong jalu izin sop nabi haing umah makbad dikhal bihaing dalam ngepoh syat adzina mokong izini sop marah tapi niatnya ngeyak jadi terus jari kanji nabi sekarang susunya kempes berdusia kuru berdusia kuru susunya kempes terus susunya kempes berdusia kuru kan logikanya kan berdusia kurang makan otomatis susunya kempes terus jari nabi gak apa-apa mbah kalau tak singel ngepoh susunya itu apa-apa rapopo tapi sampai ngamuk wakala akan mengucap semua makbad jari nabi akal bun asap nani ini katanya tak ada ilmu ya pertama itu ngizini tapi niat kenyak gak apa-apa yang ngeucap semua makbad itu cewet itu cewet itu cewet jari nabi akal bun asap nani jari nabi akal bun asap nani jari nabi akal bun asap nani ini katanya tak ada ilmu terus akhirnya emang ngizini tapi niatnya kenapa ngizini tapi niatnya jocel 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 dulu ya tentu raro nabi itu orang yang luar biasa akhirnya akhirnya namanya ngizini nabi akal bun asap nani yang luar biasa itu wadah susunya minha sangking syat wadah alam nabi akal bun asap nani Allah maulah ya bentarani nabi wa waliyahulan kekasih yang kanji nabi kanji nabi yang parah pengiran jadi susu waw di cekal kemudian nabi itu nabi yang luar biasa pada mau kau langsung apa berjumpa 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 nabi nabi semua nabi up yang berjumpa susu widus semua hal ini berjumpa nabi yang tinggal yang ini yang susu widus susu kempes kuru dipoh nabi tangga tangga bisa nabi tapi itu Nabi cara bekal wadah cara satu ini jeligen Nabi ini buat jeligen, wadah dipeki terus Nabi meneruskan perja tapi Nabi otomatis ayatan jaliah tentu itu jadi peristiwa yang jadi ayat yang luar, biasa tidak ada susu yang kena diumit masyarakat abu makbad itu bujuhnya umi makbad warah ala nyingkali sop abad ala bahan susu saya tahu bahwa kamu sudah dikopi lawan apalah jebu gawak ila aksomaring puncak-puncaknya gawak jadi mulai susu wakak yang wadah-wadah wakak itu untuk susu kondi ini anak daripada jauh tukun yang diumit orang-orang 225 wakak susu wakak apa wakak itu untuk kondi wakak ada sop abu makbad anak lagi hadiah, itu kondi terus walaikah itu barang orang-orang untuk metu susu ini mau ceritakan dalam umat tapi itu kan metu apa halup dikotrotin kelawan saktetes labah niatin dengan susu waduh semua kamu ingin aku ingin ngomong susu tak perlu saktetes seram metu kalau itu pirang? pirang aku akan menjawab terus berpikir terus berpikir terus berpikir tersebut untuk melihat orang Ayo pinter dan orang Ayo sangat pinter sebelahnya tapi tidak hebat akhirnya cerita orang-orang Mike langsung melihat tidak ada yang berhentihan tidak mikir tidak mudah tidak ada yang terjadi seperti ini pertama orangnya berwujud tapi sangat tenang akhirnya di sifatnya Marrobina rojulan mubarakun dan yukur fisiknya seperti ini perilaku etikanya seperti ini jadi makna itu lebih ke perilaku etika nah Juzman itu fisik perilakunya juga ganteng terus fakaulah mau mengucap sop abu makbad oh itu orang kuresin saat ini sudah dirame gunjingan kuresin itu orang yang memaklumatkan diri sebagai nabi waksa malam sumpah sop abu makbad dikuli aliatin klan saban-saben komitmen di anahu klan saktin mubakbad laura'ah hulam meningali sop abu makbad waksa malam sumpah sop abu makbad dikuli aliatin klan saban-saben tenanan aliatin klan saban-saben tenanan melalui darani sumpah ila sesuatu sing tenanan sing seri serius bi anahu klan saktin mubakbad laura'ahu la'ama nabi wah itu nak wangin guanteng ngonohu soraliyo itu mesti wang sing saiki jadi gunjingan kuresin yaitu wang ngaku nabi atau maklumatkan diri sebagai demi Allah nak aku ketemu dikni mesti iman laura'ahu la'ama nabi ii wa ta'bahahu wadah nah la'ama naktini iman sop abu makbad bihiklah nabi wa ta'bah lanut sop abu makbad uing nabi wa ta'bah lanut sop abu makbad uing nabi wa ta'bah lanariki sop abu makbad uing nabi kemudian setelah rohmu jizat di nabi beliau berkomitmen nak aku ketemu pesni iman berkomitmen nak aku ketemu di antara sejarah nabi nabi apa di perjalanan itu sangu nganggih susu yang sangking ummi makbad dan kau bila khusia'i akhirnya dua iman sampai kemudian nabi nanti suatu saat ada cerita ketika kau bila khusia'ah itu bila-bila nabi mati-matian mergul roh tipa'i kramatia untuk mucizatnya berkata nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi nanti ketika sulhutibiyah nabi kan dilawan orang Quraish itu yang bila mati-matian suku nabi khusia'ah dan itu daerahnya abu makbad kalian ummi makbad faham ya mereka-mereka itu yang mati-matian la ra'ahu la'ama nabihi wa tabra'ahu wadana wa qadimalan rawa sopokannya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-madinata'i medinah yaumal isna'i medinah senen saniya asyara syahrirabil awal jadi rawa'i medinah itu sama dengan tanggal lahirnya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ya dina senen tanggal rahulah sebulan rawa'i ul awal wa asyaraqatlan jadi bersinar bisbab rawa'i nabi apa arja uhapiro-piro pejajah ini medinah az-zakiyah itu kan bersih jadi walhasil medinah menjadi ceria karena kerauan rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti disambut apa tolal al-gadru alaihi nami ini ada kitab-kitab diterangkan cilik-cilik ini sudah menyambut terus zawah til khudur ini sudah menjadi orang islam ekstrim teman-teman cawek itu perawan-perawan yang selawasirah itu sudah menek ini 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 umah yang diberi itu 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 yang itu padahal itu tidak dikhudur yang yang itu itu yang itu yang itu yang itu yang itu itu yang yang itu yang pertama itu yang itu yang pertama yang paling familiar dengan sifatnya yang itu yang itu pertama adik-adik yang lugu-lugu malah keliru nyongkohnya Nabi itu Abu Bakar mereka Abu Bakar itu lebih sepul kan ada apa? mana Abu Bakar? itu ribet-ribet akhirnya Rame itu Al-Badro yang ada orang Abu Bakar disongkoh bareng itu, oh mana yang lebih ganteng ya ikut malah terus keliru ribet-ribet makanya saya meskipun banyak orang percaya yang ngaji di mana-mana itu bawa kitab satu ya tadi niat ngerepek tadi supaya saya dulu masih ingat zaman di sarang itu kalau tes itu banyak yang bawa kitab ketika ditanya ini namanya ngerepek, enggak Pak mutolaah itu tanpa batas jadi mutolaah itu kapan saja yang agak kriminal itu kasus ujian nasional itu ada seorang guru SD ini kisah nyata ingin membocorkan ujian apa? nasional, itu kan jelas kriminal si guru SD tadi berdali gini ujiannya mungkar nakir saja dibocorkan apalagi ini ujian negara karena semua kia itu kan mengajari kita marobuka waman Nabi itu kan mengecewakan mungkar nakir karena kan membocorkan membocorkan ujian singkat cerita kiai tadi itu guru tadi kalau enggak percaya tanya Gus Bapak maksudnya rombongan guru SD tanya ke saya apa betul Gus ujian boleh dibocorkan analoginya kiai-kiai bocorkan ujiannya siapa? mungkar nakir karena saya ya NKRI harga mati saya bilang tertawa-tawa kalau saya jawab kriminal dimarahin polisi kalau saya jawab kriminal analoginya dengan mungkar nakir memang yang membocorkan itu apa? enggak usah diteruskan kalau saya bilang boleh nanti jadi kriminal dan agama ini adalah analogi analogi itu kias sehingga saya disini insya Allah serius sekali membawa makalah mujizatnya Quran kenapa demikian memang saya merasakan dan semua yang hadir disini pasti merasakan bahwa mujizatnya Quran itu luar biasa sehingga kita satu-satunya umat yang enggak ditunggui Rasul tapi kualitas iman kita insya Allah menyamai periode-periode sohabatnya Rasulullah s.a.w. tapi sarannya tadi ya dengan pikiran yang sama dengan tag yang sama dengan rasa yang sama dengan kejiwaan yang sama caranya gimana supaya sama kita harus terus membaca tag tag itu mengingatkan kita misalnya begini yang dikatakan mujizat itu kan sesuatu dasar yang dalam nalar manusia itu enggak mungkin terjadi misalnya ontanya Nabi Soleh keluar dari batu besar itu kan satu peristiwa yang akal manusia tidak sampai begitu juga tongkatnya Nabi Musa membelah laut merah yang akal manusia itu enggak sampai tapi pikiran itu menurut mazhab kita kita-kita yang waras saya ulang lagi kita-kita yang waras itu pikiran kriminal itu salah saya ulang lagi ya kita semua kan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semoga benar-benar umatnya Nabi bukan Islam yang kumat karena orang Islam itu pilihannya hanya dua kalau enggak satu semat Islam ya Islam yang kumat kumat itu agak gitu kumat dalam bahasa Jawa begini saya ulang lagi ya yang dikatakan mujizat itu amrun khori kun lil adad sesuatu yang luar biasa kemudian dalam tanda kutip yang manusia itu tidak mampu sehingga itu dikatakan mujizat seperti tongkat apa tongkatnya Nabi Musa dan pontanya Nabi No yang keluar dari batu apa besar kalau kalian ingin jadi wali pikiran seperti itu enggak akan jadi wali gagal di KPU gagal jadi enggak usah sampai MK di KPU sudah gagal kenapa demikian pertanyaannya begini memangnya sesuatu yang wajar kita lihat kejaharian itu dalam kemampuan manusia saya ulang lagi memangnya sesuatu yang biasa saja yang normal saja itu dalam kemampuan manusia enggak juga kan manusia bisa enggak bikin ontak yang wajar saja yang lewat indukan bisa enggak enggak kan manusia bisa bikin laut enggak enggak kan jadi kalau mujizat itu dengan definisi sesuatu yang manusia enggak mampu memangnya kejaharian alam ini manusia mampu enggak juga kan nah karena agama Islam dengan logika itu Rasulullah menolak mujizat yang seperti itu ya menolak mujizat yang seperti itu makanya saya bilang pikiran pertama tadi itu kriminal karena itu ditolak oleh Rasulullah karena itu tadi kalau itu dituruti lama-lama kita kita enggak tahu kedah satan ciptaan Allah kesehat makanya ketika Rasulullah diminta laula utiyam islama utiyam musa Muhammad itu punya mujizat kayak tongkat nabi musa apa apa bagaimana tanya nabi apa jawabnya apa bagian dijawab karena logika yang terbangun dan ini saya ulang lagi ini syarat utama jadi wali ini masih satu poin nanti ACC-nya nunggu ketua-ketuanya tapi kamu jangan bayangkan wali itu kayak sunan kudus itu enggak jadi kalau kamu jadi wali itu maknanya kulu mu'minin wali yuwah itu diikhiyakan banyak setiap mu'min itu walinya tapi maknanya gini wali yuwah huang singkisa akini Allah jadi gak usah dimaknanya kekasih Allah jadi karena dalam bahasa Arab itu wali yul yatim adalah orang yang kasihan sama anak yatim sehingga diurus segala keperluan perempuan yang perawan punya bapak namanya apa wali artinya si bapak sayang sama putrinya disebut apa wali jadi nanti kalau kamu jadi wali dengan makna yang tadi kulu mu'minin wali yuwah setiap mu'min adalah orang yang dikasih dan insya Allah semua kita masuk wali yuwah itu baru maknanya wali yuwah singk di sayang kayaknya kita belum daftar yang ke situ nanti ada urutannya saya ulang lagi kalau kita mengakui kudrohnya Allah nunggu mu'jizat yaitu nunggu tongkatnya nabi Musa membelah laut merah nunggu ada ontah keluar dari batu maka itu kecelakaan besar dalam tawhid kecelakaan besar dalam kesasian kudroh tuwah kenapa? karena alam yang kita lihat keseharian juga tidak dalam kemampuan kita apa? alam yang kita lihat keseharian juga tidak dalam kemampuan kita misalnya begini kalau kamu melihat nyamuk itu pertama koran turun tentang nyamuk itu orang menafek komentar wah Tuhannya Muhammad kurangan setok sampai contoh saja hanya seekor nyamuk tapi apa kata Allah inna wohala yastahi ayyad riba masalam ma kaudatan sama fukum nyamuk itu bukan sekedar kecilnya tidak usah kamu bikin nyamuk yang ada nyawanya itu terlalu sulit sampai semua tak suruh bikin patungnya nyamuk gampang mana bikin patung nyamuk sama gajah tidak usah dikasih nyawa terus cari tatahnya itu dari mana orang Jepara pun tidak akan bisa belum nanti bentuk alat kelaminnya belum nanti uratnya alat kelamin belum nanti punya jantung jantung punya urat jantungnya nyamuk juga punya kuman kumannya juga punya organ tubuh organ tubuhnya punya urat apa itu tidak lebih dasar ketimbang tontonan mukjizat yang diperagakan para nabi-nabi sebelum rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka sebetulnya ketika koran saya katakan mukjizat ilah yawmil kiyamah adalah pertunjukan Allah bikin nyamuk inna wohala yastahi ayyad riba matalam itu bagi orang alim percontohan nyamuk itu lebih dasar ketimbang percontohan mukjizat nabi musa membelah laut merah juga lebih dasar ketimbang pertunjukan nabi sholah ketika mengeluarkan unta dari apa batu jelas maka umat rasulullah terutama ulama harus ngomong seperti ini terus dengan cerita seperti ini maka koran jauh lebih dasar makanya mukjizatnya koran tanpa batas jelas ya makanya kita harus bertobat secara masif mengatakan kedahsatan adalah nunggu sesuatu yang bahwa yang kita lihat kesaharian adalah semua di luar kemampuan kita kita-kita ini kan keliru wah onta keluar dari batu laut merah terbulah ini dosat manusia tidak akan mampu memangnya manusia pernah mampu bikin laut memangnya manusia pernah mampu bikin nyamuk memangnya manusia pernah mampu bikin telur ayam karena kesaharian seakan-akan ini tidak ayatnya Allah itu kebodohan makanya tidak mungkin jadi jenis seperti ini sama tenang saja nanti saya paling tidak sampai satu jam karena saya tidak biasa mengaji umum saya mau itu karena menghormati mbah saya karena buyut saya itu orang damaran namanya Mbah Hafso Hafso binti maksum bin sholah bin asnawi sebu jadi saya turunan asli orang putus jadi saya datang tidak dalam rangka hormat hormat bahwa saya sendiri sebetulnya jadi tidak punya hak adami sama saya karena saya datang hormat bahwa saya tapi saya ingin melatih iman yang benar saya ulang lagi saya ingin melatih iman yang benar karena ini penting sehingga Allah cara menjelaskan iman kamu lihat saja langit dan bumi seterusnya sampai waktillah vilay liwan har sampai wal fulkillah di tajri fil bar seterus sampai watah seri fir ya ini semua tonton yang kita lihat semuanya di luar kemampuan kita itu tadi contoh paling gampang nyamuk kayak apa apapun profesornya seseorang apa bisa bikin nyamuk enggak usah yang bernyawa patungnya saja coba nyamuk itu punya organ tubuh enggak punya organnya ada kumannya enggak ada alat kelaminnya ada bolongannya enggak kira-kira ada kayak apa sulitnya jadi andekan saya ke umatnya nabi musa terus dengkai lah sama nabi musa ini gue nabi musa keren punya tongkat saya akan bilang rasulullah lebih keren karena punya kur anda disini mana kenapa mujizat dikatakan afdolul mu'jizat mu'jizat paling keren paling karena menjadikan manusia punya nalar yang lebih objektif artinya lebih objektif kenapa kita hanya kagum dengan sesuatu yang dasar dengan alasan kita enggak mampu memangnya dengan hasil yang keseharian kita mampu enggak juga kan jelas ya mohon bener nih mohon bener iman ini mohon kayak ini malam selain di dantai ini mohon bener sehingga iman di era rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak lagi butuh sesuatu singkhorikun lil kedua pertimbangannya rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam mujizat yang khurikun il adat itu resikonya lebih tinggi untuk tidak abadi nanti saya bacakan takbirnya misalnya tongkatnya nabi musa itu hanya disaksikan oleh orang yang di era itu itu pun yang kebetulan menyaksikan saya ulang lagi resiko mujizat mah susah istilahnya mujizat yang bisa dilihat dengan indera itu resikonya hanya dilihat orang yang disaat itu menyaksikan gimana terus gimana saya teruskan lagi ini pun normal ini pun kebenturan ini pun kebenturan ini saya ulang lagi jadi yang dikatakan mujizat itu seringnya akan dikasih definisi satu pertunjukan yang diluar kemampuan manusia sehingga tongkat nabi musa membelat laut merah disebut apa mujizat untuk ontanya nabi soleh keluar dari batu disebut apa terus lucunya disebut alasannya karena manusia tidak mampu memangnya manusia mampu bikin onta normal yang lewat hindukan mampu tidak artinya umatnya rasulullah lebih sering melihat kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala kula waktin wakhinin setiap saat karena cara berpikir sudah dibenahi al-qur'anul kari paham ya maka untuk jadi wali umatnya nabi itu lebih mungkin karena melihat kedasatan Allah setiap saat tidak usah nunggu sesuatu yang super kayak apa kan vila kilbakhri sebagaimana laut terbelah oleh tongkatnya nabi musah terus ketiga kalau logika mujizat gini itu terus menerus seperti yang dialami nabi musah resikonya adalah umat selalu menuntut hal yang aneh-aneh dan melupakan hal yang pokok itu lebih bahaya lagi misalnya begini contoh gampang kita kita ini hidup di bumi setelah sampai belajar ilmu falak atau astronomi atau belajar geologi planet yang sebesar ini apa semuanya itu sudah mahadasa gara-gara kita berpikir butuh kejadian yang aneh ya gara-gara ingin kejadian yang aneh mungkin lama-lama anda ingin cari model hewan yang kepalanya itu dipantat baru percaya kudrohnya Allah lama-lama kamu jadi dukun seneng ular yang berkepala manusia itu baru dasar ini nanti menjadi klenik makanya kritiknya ya kritiknya ulama kritiknya ulama mujizat itu tidak perlu dituruti karena kalau dituruti itu bahaya bagi kelangsungan kenormalan kita makanya kata Abdul Hamid termasuk kitab yang saya kagumi kata beliau begini yang menjadikan orang kafir adalah dia menganggap kudrohnya Allah Ta'ala itu bergantung sesuatu yang dasar dia tidak sadar bahwa keseharian dalam hidupnya semuanya pertunjukan kudrohnya Allah Ta'ala kayak tadi saya contohkan nyamuk tadi inna wohala istahi ayyad riba matalam terus terus hanya bau tutan sama kayak apa susahnya bikin nyamuk sudah kecil punya alat kelamin punya organ punya urat lalu dalam tubuhnya juga ada kuman kumanya juga berorgan kebayang gak anda bikin seperti itu enggak dasar mana dengan tongkatnya Nabi Musa sama-sama bersetatus kita gak mampu sama sekali dasar mana sama kan itu yang diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran mengiring kita cara berpikir begitu terus sehingga Quran cukup menghentikan sebetulnya burung yang setiap hari terbang yang setiap hari lewat anda itu semuanya bukti kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala gak usah nunggu kejadian-kejadian superda terus keempat korbannya para kiai termasuk saya jadi nanti kalau saya gak bisa haji terbang wah gak kiai gak bisa terbang gak bisa kayak Harry and Potter misalnya gitu jadi nanti kiai juga ditutup gitu bisa terbang kayak Aladin jadi nanti repot semua kebenaran agama bergantung pimpinannya ini punya kedasatan-kedasatan itu akhirnya celakanya apa ada orang yang pura-pura dasar tapi penipu kayak kasusnya Dimas Kanjeng jadi makanya nanti itu saya akan memberi penjelasan tentang apa mukjizatnya Al-Quran kenapa disebut mukjizat paling apa dah dasar ini saya bacakan tek tek pokoknya supaya sampai tahu ini tabaruk sama Imam Bukhari redaksi yang diriwatkan Imam Bukhari kualan Nabi ini ikut kitab Al-Quran jadi semua Nabi punya mukjizat yang lewat mukjizat itu orang dipaksa iman karena dahsat tanya dahsatnya terus cocok tidak cocok itu percaya tapi kata Rasulullah mukjizat saya itu berupa wahyu yaitu Al-Quran dan saya berharap dengan mukjizat itu saya adalah Nabi paling banyak pengaruhnya yaumal kiyamah maknanya paling banyak orang yang iman disini dikomentari oleh syarahnya oleh penyarahnya yaitu Ibnu Hajar ala sekolah ya saya baca Arabnya saja sama harus pura-pura paham jadi keren jangan jangan minta saya terjemah nanti harus pura-pura paham bagus mantas sabah dikomen bahwa minhum jadi bergaya orang kaya ya dikira apa kaya bergaya ulama ya dikira apa ulama nanti bergaya wali juga dikira wali saya baca ini luar biasa menurut saya al-makna yang sekecil itu artinya bedanya apa tongkatnya Nabi Musa dengan pertunjukan nyamuk yang sama-sama mengarah satu titik yaitu mengakui absolutisme kudrahnya Allah subhanahu sama tidak? sama, sehingga umatnya Rasulullah tidak perlu ditunggu ini mukjizat simsalah bin cukup penalaran akal ini namanya basiroh basiroh tidak jelas ya tekap melihat apa nyamuk, ya sudah sudah maju sudah keren ya jelas ya li'annalladzi yushahadu bi'aini roksi yang koridu bingkiru di musyahidihi waladzi yushahadu bi'aini l'akli bakin yushahiduhu kullu manja'a ba'dal awali mustamirron sesuatu yang di pertontonkan lewat sesuatu yang fisik kayak tongkat nabi musa itu yang percaya langsung tentu yang melihat setelah itu ada yang percaya ada yang enggak bisa saja itu hok bisa saja macam-macam tentu yang enggak percaya tentu salah ya kita sepakat tapi tetap saja yang enggak menyaksikan itu bisa saja enggak percaya paham ya tapi logika kedahsatan nyamuk siapapun yang punya nalar percaya artinya giringan Al-Quran untuk melihat mu'jizat itu kedahsatan Allah bikin nyamuk itu abadi ilah yaumil kiamah dan siapapun yang waras akan ekror dan tetap menyaksikan karena insya Allah ada nyamuk terus ilah yaumil kiamah itu kan teman tidur kita makanya kamu kompromi dengan nyamuk sekali-kali jangan dicablek ini ayatnya Allah ya bila perlu dicium dilos-los gitu karena saya yakin yang hadir disini andekan melihat tongkatnya Nabi Musa kira-kira dilos-los enggak kira-kira andekan kamu punya kesempatan melihat tongkatnya Nabi Musa gimana dilos-los 3i Mori 3i Kembang 7 Taman tapi kenapa nyamuk kamu begitu kan oh sama-sama ini ayatnya Allah yang luar makanya ini ngaji disini saya ulang lagi sama enggak perlu merasa punya hak adami sama saya karena saya memang buyut saya kandung itu orang gamaran namanya Mbah Hafsah Hafsah itu binti maksum bin soleh bin asnawi sepuh jadi saya ini termasuk turunan beliau yang keluar dari kudus di Rembang karena Mbah saya kandung itu sepupunya Mbah Sahal ya sama-sama Mbah Sahal ibunya bediah bediah ya putrinya Mbah Hafsah kalau bisa namanya Sofiah ya putrinya Mbah Hafsah jadi kenapa saya cerita ini ya memang Quran sudah terang-terangan ngentikan duriatam baik Tuhan mimpah jadi kekuatan duriatam itu luar biasa jadi kita menjaga herkat dan martabat para leluhur supaya ilmu ini terjaga jangan marisi gayanya baik alim terus putunnya pedidak pedidi gak alim gak keren menurut saya itu malu jadi marisi itu ya kalau putunya orang alim ya alimnya jangan marisi muliani orang alim terus muliotok belum dicucup itu gak keren menurut saya niru alimnya dulu baru sama-sama dicucup itu baru betul jadi ada aturannya saya teruskan sehingga Quran kalau menggiring mu'jizat ketika Rasulullah salallahu alaihi wassalam dituntut kafir Mekah kita tahu kan mereka menurut apa misalnya masih mereka bilang gini mereka nuntut tuh Muhammad saya percaya kamu Rasul tapi syaratnya Mekah yang tandus sulat jadi kota yang subur makmur menjadi jannat subur makmur atau begini saja Muhammad kalau kamu geloh sama saya mangkel karena kita ada iman turunkan saja adab turunkan saja adab atau begini Muhammad kamu kan bilang utusan Allah kamu datang saja bersama Allah diganteng gitu diganteng tersama Allah diangkat tangan kamu dimaklumatkan kalau kamu Rasulnya karena mereka dengan logika yang salah yang dikatakan mu'jizat itu sesuatu yang seperti itu artinya kalau kamu berpikir mu'jizat yang seperti itu berarti Anda turunan kafir Quresh Anda turunan apa kafir Quresh maka gak boleh berpikir mu'jizat seperti itu nyatanya Allah cukup menjawab dengan ayat semudah itu kita iman kedahsatan kudrahnya Allah cukup melihat kerbau kok bisa ya jaga populasinya padahal gak pernah dia seminar cara jaga populasinya nyatanya tetap terjaga tanpa lamaran ya bisa jaga keturunannya tanpa cesar ya anaknya lancar tanpa cesar kan artinya mereka bisa karena disini ada kudrah tua ada apa ada kudrah tua nah kalau iman seperti itu Anda baru betul yang disebut yang disebut Allah ya tanazalul amru bayna hunnah lita'alamu annawoha ala kulli sya'in qadir wa annawoha qod aha tobi kulli sya'in ilma semua urusan di alam raya ini hanya Allah ingin mempertontonkan bahwa saya kuasa jadi tidak perlu tidak perlu nunggu yang aneh-aneh sehingga andaikan saya ketemu Nabi Musa dan ketemu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti saya milih Nabi Muhammad sebagai ketua karena Nabi Muhammad yang bikin sarana iman dengan sarana yang seluas-luasnya dan sarana ini tidak habis dan ada di mana saja yaitu sarana ikror bahwa Allah kudrah dan kudrahnya tanpa datas Nabi bikin sarana apa saja melihat langit bumi lautannya mu'hewan semuanya sarana untuk ikror kudrahnya Allah s.w.t sementara Nabi Musa mempertontonkan hanya nunggu mujizat singkhorikun lil adat makanya wajar kalau Nabi bergelar afdolul ambiya sayidul awalin walakhir karena memang lebih efektif cara menggiring supaya orang iman sekarang sudah tahu kenapa Nabi jadi sayidul awalin akhirnya sudah mungkin kemarin-kemarin tahu tapi gak tahu logikanya sepokok iman selipat keimu s.w.t itu iman yang kurang betul karena tanpa nadur itu namanya taklit yang statusnya muhtalaf aleh masih disidangkan di MK iman jadi iman taklit itu iman yang masih disidangkan oleh para ulah ada hakim yang bilang sah ada hakim yang bilang tidak sah tanya anak-anak kudsiah iman muqalit itu muhtalaf aleh apa mujma'aleh muhtalaf aleh kalau iman ahlin nadur mujma' alin s.w.t yang ngaji ini semuanya min ahlin nadur apa min ahlin jangan amin sudah jadi ini sudah sudah jadi kalau amin kan pasti berdoa bisa makbul bisa enggak enggak boleh iman kok ayo iman kepada Allah dan Rasul amin enggak boleh sesuatu yang pasti enggak boleh di amini itu kan jadi kacau harus bilang samikna nanti lama-lama kamu disuruh ayo sholat amin enggak boleh jadi amin itu ada itu ada aturannya tapi bukan berarti saya nyalahkan jenengan enggak ya memang salah memang statusnya salah ya saya ulang lagi berarti Rasulullah adalah Rasul yang sukses membuat sarana orang kembali ke Allah mengakui kudrahnya Allah dengan sarana apa saja melihat rumput melihat hewan dan hewan itu ya apa saja dabah itu apa saja hewan yang melata di dunia apa saja semua bukti kudrahnya Allah bahkan Rasulullah sukses membiarkan umatnya enggak ditunggui beliau tetap iman mergoh ditunggui konsep yang super jelas ya tapi caranya memahami seperti yang saya terangkan ini ya saya baca lagi ya yang jadi annal mu'jizati pakai jamaah mu'anas salim annal mu'jizati almadiyata mu'jizat-mu'jizat yang sudah kelewat itu karena khisiyatan bersifat fisik hanya bisa melihat dengan mata kepala karena kotisoleh wa'asomusa wa'amu'jizatul qur'ani tusyahadu bilbasiroh sementara mu'jizatnya qur'an disaksikan dengan mata hati dan setiap orang punya mata hati fayaku'u'jizat sesuatu yang percaya percaya dan sampai ilah yaumin kiamah dan tentu qur'an lebih unggul dalam hal ini dan insyaallah kita semua adalah ahli qur'an yaitu harus punya kesimpulan sebagian ayat sebagian ayat walita alamu itu kenapa mujizatnya qur'an itu yang gampang-gampang ya melihat nyamuk unta kerbo itu yang gampang anda tak naikkan kelas sedikit menjadi agak ilmiah misalnya begini kamu ahli falak misalnya kamu ahli falak misalnya kayak batu rehan itu pasti tahu kalau matahari dan rembulan dibikin Allah itu bahwa matahari dan rembulan dibikin ini untuk hisap sehingga ketika ternyata betul samsiyah bisa dihitung menjadi tahun samsiyah yang oleh bahasa milenial disebut masehiyah sehidina umar agak tersinggung sebetulnya yang namanya hisap itu tidak ada hubungannya dengan masehi dan hijriah itu tidak ada semua berdasar matahari atau apa rembulan lah sialnya yang samsiyah ini oleh bahasa internasional disebut apa masehiyah makanya sehidina umar marah terus bilang ya sudah kalau gitu komariyah bikin apa jadi itu sebenarnya nama politik sebetulnya kalau objektif yang jadi ukuran ya samsiyah sama komariyah berhubung ini sudah diambil tetangga partai sebelah akhirnya ya kira-kira gitu jadi kira-kira seperti itu akhirnya kita namanya apa hijriyah apa samsiyah sama apa hijriyah sebetulnya yang asli ya samsiyah komariyah tapi gak apa-apa lah dunia itu masti ada ada politiknya yang repot orang-orang fanatik hukum pakai bahasa nasional itu repot jadi misalnya kematian yesus kristus itu mesti mbak Turekhan kan gak percaya makanya ditambah kematian sibeh karena kalau bilang iya kan percaya makanya ditambah apa sibeh karena menurut orang islam berkiakinan nabi isya itu gak ter gak terbunuh makanya ditambah apa sibeh saya dulu pernah usul karena beliau itu kalau manggil bahasa itu buddha jadi saya pernah soan usul mau ditulis gini saja kematian yesus dalam kurung katanya tapi mungkin terlalu vulgar jadi jadi akhirnya dibikin apa sibeh di kalender kutus kenapa sibeh ditambah ya gak apa-apa yang penting keyakinannya masih benar masih masih kalau usulan saya terlalu ekstrim ya karena memang begitu kan kita berkeyakinan nabi isya itu gak terbunuh jadi ini saya teruskan ini paling masih seberapa jam kalau kelamaan sampai kan dolem ganggu kiai lama-lama saya tadi sudah bilang sama panitia orang Indonesia itu gak sopan kalau suka kiai itu dijatangkan itu agak masalah sebetulnya dalam edika itu masalah kalau seneng kiai ya soan ngaji jangan soan di dalam itu ganggu ya soan ngaji saja dulu imam malik itu anaknya raja itu imam malik itu seangkatan dengan harun ar-rasid makanya jangan jangan berharap kalau saya gampang diundang bukan karena saya sombong memang etikanya seperti itu jadi imam malik diminta datang ke istana untuk ngajar anak-anaknya harun apa ar-rasid masyur imam malik tersinggung terus kata bilang al ilmu yuqtala ya'di ilmu itu disoani bukan soan akhirnya harun ar-rasid minta anak-anaknya datang ngaji ke imam malik itu anak presiden imam malik berani al ilmu yuqtala layak tapi kalian beruntung karena saya hormat sama bapak saya disini mengmakom buyut saya itu ya berarti apa ya selatannya makamnya saya cek farsatik disitu kan ada makamnya bapak soleh bapak maksum itu bapak saya makanya dulu saya ngaji disini lama di damaran itu masnya lama itu ya ya mungkin setahun karena saya memang mulai kecil disarang sampai sekarang saya masih ngajar disarang tapi dulu cukup ya karena saya kesini sudah hafal Quran jadi hanya setor setiap hari satu juh satu juh jadi cepat saya tidak punya masalah ingatan Alhamdulillah jadi cepat 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 hafal saya terangkan lagi ya ini penting ya masalah mujizatnya Quran selama ini orang itu mau bilang mujizatnya Quran itu dasar tapi tidak bisa menerangkan itu masalah makanya kita harus bisa menerangkan mujizatnya Quran dasar itu apanya itu tadi tongkatnya Nabi Musa hanya disaksikan oleh orang yang di era itu toh tujuannya mujizat adalah diakui kemudian orang menjadi iman lalu Rasulullah s.a.w. beliau sudah intakola ilar rafiqil tapi konsepnya Quran menjadikan orang yang tidak ditunggui beliau tetap iman ilah yaumil itu yang maksud mujizat saya cukup Quran kata Nabi dan dengan mujizat itu orang akan iman caranya seperti ini karena tadi sedasat-dasatnya mujizat tujuan utama orang terdikti supaya ngakui kudruhnya wah langsung ngerti tongkat sakti cukup nyamuk paham jelas alhamdulillah mau naik kelas ini sudah benar terus kedua begini kedasatan Quran lagi Quran itu bisa merunut mentartipkan logika bahkan logika ini logika yang universal siapa saja merasakan logika itu misalnya begini dulu orang kafir itu punya Tuhan banyak tentu yang dipertuhankan yang dipertuhankan itu banyak karena pikiran mereka urusan banyak problem banyak ya Tuhannya harus banyak ada BPKB 3D kan istri cerewet macam-macam problemnya banyak maka Tuhannya harus banyak karena Tuhan itu maknanya penyelesai masalah sehingga kalau masalahnya banyak Tuhan harus banyak ketika Rasulullah membawa konsep satu Tuhan mereka janggal makanya mereka bilang aja'alal alihata ilaha wahidah innaha dalasye'un ujak masa Tuhan satu ini aneh gak bisa Tuhan harus banyak karena masalah kita banyak itu terpatri di otak mereka terpatri lalu Nabi dengan santai diajari Allah menerangkan andai kan kalian punya majikan banyak dan perintahnya beda-beda kamu suka gak yang gak suka gak enak punya majikan banyak itu udah enak milih mana majikan banyak sama satu satu aja Tuhan kamu adalah majikan kamu kalau banyak kamu benung ya mat satu aja satu aja itu segampang itu jadi menggiring Tuhan itu kan bos kita Tuhan kita kalau buahnya berarti yang memerintah kita banyak dan bisa konflik bos-bos kita ini karena berebut anak buah tadi akhirnya mereka kalau kamu punya majikan banyak dan perintahnya beda-beda semuanya minta dilayani kamu pusing gak ya pusing minta mana majikan banyak sama satu satu saja Muhammad ya Tuhan kamu adalah atasan kamu maka harus satu mereka paham oke mat Tuhan satu itu yang dimaksud masalah langsung Alhamdulillah karena mereka yang paling bodoh pun paham dengan logika itu paham kalau Tuhan banyak perintahnya banyak kita repot maka Allah bikin satu masalah yaitu rojulan satu lelaki satu bos satu perintah kayak apa mudahnya Allah kemudian mereka tetap menuhankan latah hubal dan uzah karena mereka dipertuhankan sebenarnya gak pernah Tuhan tapi dipertuhankan Allah memberi contoh itu sederhana sekali kata 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 Rasulullah latah itu menurut kamu apa ya Tuhan kami Muhammad ya Tuhan kami uzahl ya Tuhan kami lalu kalau mereka kotor ya saya mandikan kalau hidungnya copot ya saya tata terus kata kata Rasulullah begini kamu mau gak punya buddha atau pembantu yang buta tuli bisu kamu mau gak punya pembantu pembantu loh ya pembantu itu buddha zaman dulu kamu mau gak punya pembantu yang buta yang tuli yang bisu wah gak doyan gak apa pembantu ini yang pembantu saja kamu gak mau yang gitu kok malah punya bos begitu orang yang tuli yang bisu yang kopok jadi pembantu saja gak layak kok malah jadi pengeran paham ya arca dan berhala itu kan gak bisa apa-apa kamu mau gaji ngasih THR pembantu yang kopok bisu picak mau jadi pembantu saja gak sah kok mau jadi apa Tuhan atau jadi majikan jadi Allah bikin contoh gampang sekali mudah sekali akhirnya mereka berbondong-bondong iman karena logikanya ditata oleh logika al-qor makanya agama ini sebenarnya gak pernah datang dengan kekerasan itu gak pernah bilhujah dengan argumen itu disebut pulfalillah ilhujatul baliwa sekarang orang rapati seorang argumentasi senangannya neror itu rapati ngaji sebenarnya agama ini mudah adiru yusrun agama ini mudah logikanya gampang untuk tidak menuhankan Yesus atau Isa Quran juga datang dengan penjelasan yang gak jelimet yang gampang saja kata Allah kamu kebayang gak misalnya punya Tuhan terus gratisi pas marum terus kamu bangga Alhamdulillah tadi habis ngurasi tisi Tuhan tadi kelihatannya kelaparan tak gratisi senangnya bukan main kamu mau punya Tuhan yang seperti itu mau gak mau kan Allah menjelaskan karena yak kulah nit itu kuduyan sego artinya orang makan ya lemes pas kamu minta ternyata Tuhannya baru lemes jadi Quran itu tidak sinis gak tapi menggiring logika bahwa ini gak mungkin Tuhan karena yak kulah nit gampang kan itu itu gampang gampang sekali logika Quran itu gampang sekali dan masalahnya kita sekarang tidak mengkaji Quran yang sisi ini ya termasuk kritik kita ya tapi ya sudah lah ini dunia ya macam-macam saya tidak dalam posisi mendukung dan menolak saya 0-0 tidak ke kanan tidak ke kiri dalam konteks tadi karena ya sudah lah itu sudah takdir semuanya takdir ada yang setuju kelomba ada yang mengharamkan apa tapi sebetulnya kalau kita berpikir Quran Quran diturunkan ya untuk yang saya terangkan ini menjaga logika agama al-hujjah al-baliqah ilah yaumil kiamah karena kita gak perlu tongkat lagi Nabi Musa gak perlu ontanya Nabi soleh cukup dikawal aturan-aturan iman yang cukup mudah dan kita temukan dimana saja ayat-ayat itu yaitu dan seterusnya cara berpikir gimana gus gampang tadi kalau tongkat Nabi Musa membelah laut adalah hal yang kita gak mampu memangnya kita mampu bikin langit bumi gak mampu kan berarti sudah ini sudah cukup menjadi ayat kekuasaannya Allah jelas kan maka mujizat Quran ini mengawal umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilah yaumil kiamah dengan logika seperti itu seorang lagi dengan logika seperti itu maka ulama gak boleh berhenti seperti saya ngomong terus seperti ini makanya menghentikannya Allah lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyriki namun faqina hatta taktiyahumun bayina bayina itu apa Rasulullah minallah yadzlu suhufam mutuhar orang kafir semuanya kata Allah baik berkategori kafir musyrik maupun kafir ahli kitab itu tidak akan tercerabut dari akar kesalahan mereka dari cara berpikir mereka hatta taktiyahumul bayina sehingga datang satu kejelasan yang jelas welo-welo itu apa Rasulullah minallah yadzlu suhufam mutuhar yaitu Rasulullah Allah yang membaca sohifah-sohifah suci manani al-qor untuk menafikan ketuhanan berhala ketuhanan Yesus kita cukup dengan konsep Quran kayak tadi karena termasuk untuk menafikan Tuhan Dalida faham ya Tuhan ini contoh terakhir sampai siap-siap saja selesai karena saya memang mau selesai bukan memang mau selesai karena menurut saya mujizatnya Quran itu jelas jadi diterangkan seberapa jam ya jelas 10 menit ya jelas kalau kamu butuh lama berarti kamu menyaksikan kejelasan Al-Quran dan itu kriminal besar kalau gak boleh dibahasakan murtad besar ya kriminal apa besar gak ini gak guyon betul saya tadi menyontohkan apa tadi Tuhan Balita Fir'an itu berdebat sama Nabi Musa singkat debat begini kalau gak salah di J19 kalau gak salah di surat dicari sendirilah pertama ditanya gini Musa kamu kesini ada apa ya bahwa konsep Tuhan yang jelas itu tidak kamu lalu Tuhan kamu siapa yang menuhani langit dan bumi si Fir'an masih berkelit begini soal yang di bumi saya jalan-jalan kemana-mana setahu saya yang jadi Tuhan saya dimana-mana yang dituhankan saya soal kemungkinan di langit begini tunggu saya terus di Haman dipanggil ya Haman umnili surkalla'ali abluhul asbab asbab asamawati fa'at toli'a ilahi musa Haman bikinkan piramida yang tinggi saya mau lihat Tuhannya Musa apa betul ada padahal nanti kan terjadi piramida kan Tuhan pun gak bisa dilihat mau sampe yang wali saja gak bisa melihat wali tadi yang yang disakini Allah tadi itu aja gak bisa melihat apalagi Fir'on akhirnya Nabi Musa sadar bahwa logika itu tidak masuk ke Fir'on gak masuk padahal ada pengawalnya banyak dan karena semua Nabi Fatona itu ibarat mobil ganti gigi ganti gigi ganti argumental gini saja yang menuhani leluhur kamu mbah-mbah kamu itu sontak kaget Fir'on pengawalnya kaget kalau Fir'on ini Tuhan babahnya tanpa Tuhan kan Tuhannya datang terlambat berarti babahnya dulu itu tanpa Tuhan karena ini ada Tuhan balita akhirnya hampir separuh mungkin hampir semua pengawalnya Fir'on itu iman semua meskipun yaktumu imanah ini yang diceritakan Tuhan karena runtuh semua logika Fir'on sebagai Tuhan meruntuh hanya dengan logika kalau kamu Tuhan lalu mbah-mbah kamu Tuhannya siapa Fir'on mangkel wah bayai logika musah tangkap musah merdudus gak debat lagi kayak apa mudahnya logika Quran untuk menafikan ketidaktuhanan Fir'on yaitu mengatakan robbu kumar robbu aba ikumul awali karena dikatakan Tuhan langit Fir'on masih berkelit nanti dulu saya mau bikin piramida mau saya lihat ada gak Tuhan kamu Nabi Musah langsung genti tadi genti gigi yang nuhani mbah-mbah kamu orang kan mersi pikir ini kalau Tuhan betul lalu orang-orang dulu Tuhannya siapa kan Tuhannya datang terlambat itu lagi-lagi dan kita baca Quran itu makanya 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 tidak ada umatnya Rasulullah kemudian imannya itu ada tidak ada sama sekali karena dari kalkitabu laroi bafi himir robin alam ya mungkin gampang masalah kalau masalah jadi karena kebenaran Quran itu sangat jelas jika tidak perlu butuh orasinya saya sebenarnya tidak perlu saya yakin sampai sebelum saya terangkan sudah iman sudah betul ini kan akal-akalan saja saya dimanfaatkan karena menurut saya itu ya sudah ad-harumin samsi bahira kalau dalam bahasa Arab kebenaran sejati itu lebih jelas ketimbang matahari di siang hari karena ya tadi logika ya saya tambah satu contoh lagi semoga ini selesai betul kemudian Quran misalnya gini kamu bisa melihat itu karena apa ini misalnya apa kertas yang saya bawa ini kan kuning kamu bisa melihat itu karena apa mata itu masalah karena karena melihat kamu dengan mata sekali ini tak tutupi kamu tidak tahu atau kamu jauh menjadi tidak tahu karena mata bisa terhalangi oleh jauh atau tertutupi beda dengan Allah Allah itu kalau merumuskan tahu itu bukan karena melihat karena menciptakan makanya Allah bilang apakah tidak tahu orang yang membuat misalnya ini kertas ini kuning sama saya tutup begini kemudian kitab ini tak tinggal saya datang ke Jakarta saya tetap tahu tidak kalau dalam ini ada kertas kuning tahu karena saya yang menciptakan paham ya kamu bangun satu bangunan di dalamnya ada besi ukuran sekian disitu kamu menyimpan emas setengah kilo setelah kamu pergi kemana-mana masih tahu enggak tahu karena kamu yang menciptakan sehingga ketika kita janggal masa Allah perso semua alam ini logikanya gampang masa yang bikin tidak tahu makanya Allah bilang ala ya'alamu mankholako paham ya jadi gue gampang sekali mujizatnya Quran itu gampang sekali nararo kebangetan ala ya'alamu alfatiha hallásti dekatakan insya'lonu Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah amin alhamdulillah in yara'alamu abudu ayam ayam yara'alamu ayam 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh